Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Menurutnya, di bawah anak koda beliau, hasrat untuk melihat kebebasan kehakiman yang berterusan kelihatan semakin bertambah cerah dan menjanjikan yang terbaik. Pelanggaran prinsip pengasingan kuasa secara terang-terangan oleh mereka yang memegang tampuk kuasa tidak lama dahulu telah menyaksikan serangan yang kejam terhadap badan kehakiman. Ia memuncak dengan kemerosotan proses kehakiman itu sendiri, terutamanya kes melibatkan ahli politik yang telah menimbulkan ancaman serius kepada kuasa yang ada. Akibatnya, ada hakim-hakim tertentu membuat keputusan kehakiman yang benar-benar menyimpang daripada unsur-unsur keadilan dan cetusan hati nurani yang baik. IMLC 2023, Anjuran Majlis Peguam Malaysia di Hotel Shangri-La di sini pada Isnin. Turut berangkat, Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Tuanku Ampuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Aisyah Rohani Tengku Besar Mahmud dan Tuanku Besar Seri Menanti, Tuanku Ali Redhoudin Ibni Tuanku Muhriz. Terima kasih.